Pendekar Pedang Pelangi Jilid 8 Huh gadis cantik bermata dingin itu merasa tak senang pula melihat kedatangan Tio Chiyun yang mampu menyaingi kecantikannya. Di depan meja KWT Hun, Tio Chiyun menegur Liwan yang ternyata juga ikut terbengong-bengong pula menyaksikan kecantikan gadis itu. Tuakku, mari kita berangkat sekarang. Ini, ini, eh, kemana kita akan pergi Liwan menjawab gugup, sehingga Chiyun menjadi geli melihatnya. Hei, bukankah kita akan mencari Xiaowen? Mengapakah sudah lupa lagi dengan gemas Tio Chiyun mengerut tuh? Eh oh, ya benar. Mari, mari. Bagaikan orang bingung Liwan lalu berdiri dan hendak beranjak pergi dari tempat itu. Untunglah dengan sigap KWT Hun menahan lengannya. Sebentar, saudara Liwan, kau hendak pergi kemana? Bagaimana dengan rencana kita untuk menemui Jeng Bin Lokai pemuda itu mengingatkan? Hah Liwan tersentak kaget dan tersadar dari linglungnya. Kemudian dengan tergesa-gesa pemuda itu mempersilahkan Tio Chiyun duduk di kursi dan memperkenalkannya kepada KWT Hun bersaudara. Tak lupa dengan wajah kemerah-merahan Liwan meminta maaf atas kekilafannya. Lalu pemuda itu juga bercerita kepada Tio Chiyun tentang rencana mereka untuk minta pertolongan orang-orang Tia Tung Kaipang agar jejak Tio Chiyun cepat ditemukan. Terserah kepada tuaku. Pokoknya adikku segera diketemukan, Tio Chiyun menyahut perlahan. Nah, kalau begitu kita berangkat saja sekarang KWT Hun mengeram dengan suara bersemangat. Ayah, nanti dulu. Bagaimana dengan makan pagi kita? Bukankah perut kita belum terisi namun? Dengan cepat Song Licu menahan keinginan kakak seperguruannya itu. Ah, kau benar nona Song. Kita tak perlu tergesa-gesa. Kita memang harus mengisi perut kita dulu, sambil tertawa Liwan menyambut usul gadis manis itu. Demikianlah Seraya menyentap bubur ayam hangat mereka lalu melanjutkan obrolan mereka kembali. Dan KWT Hun yang merasa dirinya sebagai pihak tuan rumah lalu bercerita tentang pengalaman-pengalamannya yang mengesankan selama ia berkelana di dunia persilatan. Pengalaman KWT Hun memang sangat banyak, pengetahuannya juga luas karena sejak kecil sampai menginjak remaja sering diajak oleh gurunya yang juga orang tuanya sendiri, mengembara ke seluruh pelosok negeri. Semuanya asik mendengarkan. Sambil makan perhatian mereka hampir tak pernah lepas dari bibir KWT Hun. Bahkan Liwan yang sudah bertahun-tahun bertualang di dunia Kang Ou pun masih tetap merasa kagum pula mendengar kisah-kisah yang diutarakan oleh KWT Hun. Apalagi Tio Chiu In yang masih hijau itu, kisah cerita yang baru pertama kali didengarnya itu benar-benar amat menarik hatinya. Namun yang sungguh amat menyolok adalah perhatian yang dibenarkan oleh Song Li Chiu. Dengan pandang mati mesra, kagum serta bangga, gadis itu selalu mengawasi wajah kakak seperguruannya yang gagah tampan itu. Gadis cantik itu hanya mau Melepaskan pandangannya apabila sedang melayani tambahan makanan atau minuman KWT Hun. Walaupun sedang asik makan dan mendengarkan cerita KWT Hun, tetapi Liwan sempat juga melihat kemesraan yang diberikan oleh gadis itu. Sesaat Liwan merasa terharu juga. Namun apabila kemudian dilihatnya wajah Ku Jing San yang sayu, hatinya ikut merasa sedih pula. Secara diam-diam tampaknya Ku Jing San telah mencintai Song Li Chiu, akan tetapi gadis itu sendiri kelihatannya lebih mengagumi TWA Su Hengnya. Sementara KWT Hun sendiri tak bisa diduga hatinya, apakah ia membalas cinta Song Li Chiu atau tidak. Tanda petik. Tak terasa Liwan berdasah panjang. Pikirannya lantas terhunjam pada keadaannya sendiri. Dalam usianya yang sudah 25 tahun ini ia telah banyak mengenal dan berhubungan dengan wanita, namun tak seorang pun di antaranya yang mampu menarik dan menggugah perasaan cintanya. Bahkan sudah berulang kali ia mencoba menyelusuri keadaan diri pribadinya seri diri, untuk mengetahui mengapa ia merasa sulit mencintai wanita. Tapi sampai sekarang ia belum pernah mendapatkan jawabannya. Padahal ia tak memiliki impian yang muluk-muluk. Sama sekali ia tak bercita-cita untuk kawin dengan seorang putri raja yang cantik bagai bidadari. Diam-diam Liwan melirik Tio Chiu Yang yang duduk di sampingnya. Gadis yang lembut dan ayu itu benar. Benar lain daripada yang lain. Gadis itu mampu menggoncangkan batinnya, meruntuhkan dinding hatinya, sehingga beberapa kali membuatnya gugup, linglung dan salah tingkah. Namun demikian dia juga belum tahu, apakah dirinya telah jatuh cinta atau tidak, karena menurut pengalaman, perasaannya yang panas membara dan mengebu-gebu itu akan segera padam apabila wanita itu mulai bertingkah ingin menguasai dirinya. Liutwako tiba-tiba terdengar suara Tio Chiu Yang memanggilnya. Ha? Yee-a-a, apa? Bagaikan disengat lebah Liwan tersentak kaget, bahkan hampir terjengkang dari kursinya. Sesaat kemudian pemuda itu menjadi gugup. Tapi hanya sesaat saja, karena dengan cepat pemuda itu bisa menguasai dirinya kembali. Hi, Tuako, kau melamun, ya Tio Chiu Yang menegur sambil tertawa. Tidak. Aku sedang asyik mendengarkan cerita saudara KWE. Liwan mencoba memela diri. Tak terduga Tio Chiu Yang dan yang lain justru tertawa semakin keras. Nah, nah, kebohonganmu justru ketawan malah. Apa yang hendak kau dengarkan lagi kalau cerita itu sudah selesai sejak tadi dengan suara Riyang Tio Chiu Yang semakin menggoda? Benarkah? Wah, ini, ini. Liwan tersenyum. Malu. Sudahlah, tampaknya saudara Liwan menyukai ceritaku sehingga tertidur, KWE Teghun bergurau. Oleh karena itu sebaiknya kita segera berangkat saja. Semuanya tertawa. Liwan terpaksa ikut tertawa pula, meskipun tertawa kecut. Namun suara tertawa mereka terpaksa terhenti ketika mendadak gadis sayu yang baru saja datang tadi menggebrak mejanya. Berengsek. Pelayan gadis sayu itu berteriak memanggil pelayan. Ya. Sio Chia? Apakah Sio Chia menghendaki sesuatu? Apakah, apakah? Anu, eh, hidangan yang Sio Chia pesan bebe belum selesai tergopoh-gopoh pelayan yang melayani gadis itu tadi datang dan bertanya gugup. Persetan. Aku tidak menanyakan masakanmu. Aku hanya tidak menyukai suara berisik di ruangan ini. H.M.M.M.H. Apakah kau tidak mempunyai tempat yang lain, yang terpisah dari tempat ini, agar aku bisa tenang menikmati hidanganmu gadis itu membentak sambil bertolak pinggang. Suaranya nyaring dan beberapa kali matanya yang bulat indah itu melirik ke arah meja KWT Kaun. Pipi Song Lichu menjadi merah karena jelas yang dimaksudkan oleh gadis itu adalah rombongannya. Namun sebelum Song Lichu bertindak lebih jauh, KWT Kaun telah lebih dahulu menahannya. Dengan sabar dan tenang pemuda gagah itu menjurah ke arah tetangganya yang sedang marah tersebut. Maafkanlah kami, Nona. Kami sampai lupa bahwa kami bukan berada di tempat kami sendiri. Biarlah kami pergi. Nona tak perlu mencari tempat yang lain lagi. KWT Kaun lalu mengajak Lik Wan, Tio Chiu Ring, dan adik-adik seperguruannya meninggalkan tempat itu. Lik Wan, sebagai pemuda matang yang telah kenyang pengalaman, dapat menerima dan memahami sikap KWT Kaun yang sabar dan mau mengalah itu. Tapi bagi Tio Chiu Ring, Ku Jing San dan Song Lichu, sikap KWT Kaun yang terlalu mengalah itu benar-benar tidak bisa mereka terima. Bukankah tempat itu tempat umum? Bukan rumah pribadi? Seharusnya lah setiap orang yang berada di tempat itu menyadari bahwa ia tidak berada di rumahnya sendiri. Tetapi karena KWT Kaun sebagai wakil dari rombongan itu telah mengutarakan sikapnya, maka meskipun menahan berangku Jing San, Song Lichu dan Tio Chiu In terpaksa menahan dirinya. Dengan perasaan kesal dan penasaran mereka mengikuti saja langkah KWT Kaun dan Lik Wan, keluar dari ruangan tersebut. Namun demikian tetap saja Ku Jing San dan Song Lichu yang agak berangasan itu tak bisa menyembunyikan kedongkolan hatinya ketika lewat di dekat meja gadis itu. Kedua saudara seperguruan itu menatap dengan mata melotot seakan-akan hendak. Menelan tubuh gadis itu. Tak terduga gadis yang ruwel dan cerwet itu ternyata pemarah pula. Sikap yang ditunjukkan Ku Jing San dan Song Lichu itu ternyata telah menyulut api kemarahannya juga. Persis pada saat Ku Jing San dan Song Lichu berjalan di dekat mejanya, gadis sayu itu dengan sengaja menumpahkan minumannya. Tentu saja air teh itu munkrat mengenai pakaian Ku Jing San dan Song Lichu. Song Lichu tak bisa mengekang kemarahannya lagi. Dengan cepat tangannya merop tumpahan air teh yang ada di atas meja untuk disiramkan kembali ke wajah gadis sayu itu. Namun sebelum tangannya mampu meraih ke atas meja, ujung sepatu gadis sayu itu ternyata telah lebih dulu menghantam lututnya. Duk! Seketika itu juga Song Lichu kehilangan keseimbangan tubuhnya. Badannya terjungkal ke depan menghantam meja. Ku Jing San yang sedikit terlambat menyadari keadaan semuinya, cepat bertindak. Tangannya menyambar tubuh gadis yang dicintanya itu. Ber-a-a-a-a-a-a. Tubuh Song Lichu menghajar meja sehingga tumpahan air teh tadi justru membasai pakaiannya lagi. Untunglah sebelum tubuh Song Lichu itu terjerembap ke lantai dan mencium kaki gadis sayu tersebut, lengan Ku Jing San yang kokoh itu telah berhasil menyambarnya, sehingga Song Lichu terhindar dari penghinaan yang lebih besar lagi. Ku Jing San benar-benar tak mampu mengendalikan dirinya lagi. Apalagi ketika tubuh Song Lichu yang ada di dalam pelukannya itu ternyata telah tertotok lemas tak bisa bergerak. Kemarahannya benar-benar meledak. Dengan cepat pemuda itu meletakkan tubuh Song Lichu di atas kursi yang terdekat, lalu tanpa bicara apa-apa lagi kaki kanannya terayun deras ke depan, mengarah ke kaki meja, dengan maksud untuk melontarkannya ke tubuh lawan. Dengan kekuatan dan ketangkasan kakinya Ku Jing San yakin ia dapat membalas penghinaan yang menimpa sudoinya. Gadis sayu itu tentu akan jatuh tunggang langgang tertimpa meja. Tapi sedetik kemudian metu Ku Jing San terbelalak. Hampir tak dipercayainya gadis sayu yang kelihatan amat lemah itu ternyata mampu bergerak lebih cepat. Jauh lebih cepat dari gerakannya malah. Seperti main sulap saja gadis sayu itu membawa kursinya meluncur ke depan meja, lalu kakinya yang terbungkus sepatu mungil itu diangkat ke atas, menyongsong kaki Ku Jing San maka tak dapat dihindarkan lagi kedua kaki yang berlawanan arah itu bertemu satu sama lain. Sekejap Ku Jing San agak menyesal. Pemuda itu khawatir tenaganya akan terlalu besar sehingga kaki lawannya yang cantik itu dapat menjadi patah karenanya. Mati-matian Ku Jing San mencoba mengurangi tenaganya. Tapi untuk yang kedua kalinya Ku Jing San telah terkecoh oleh lawannya. Kebaikan hatinya itu ternyata justru telah mencelakakan dirinya sendiri. Ketika kedua kaki yang berlawanan arah itu saling berbenturan satu sama lain, bukannya kaki mungil itu yang patah, tetapi justru sebaliknya kaki Ku Jing San yang kokoh kuat itulah yang berderak mau patah. Dua S. UU Gaku Jing San mengeluh pendek. Tubuhnya yang besar itu terlempar ke belakang menabrak meja yang lain. Namun demikian dengan tangkas pemuda itu bangkit kembali. Hanya saja ketika akan melangkah, tiba-tiba saja kakinya terasa sakit bukan main. Terpaksa dengan hanya bertumpu pada kaki kirinya pemuda itu meloncat ke depan lawannya kembali. Tangan kirinya meluncur dengan kekuatan penuh ke arah muka gadis sayu itu. Dan kali ini pemuda itu benar-benar tidak mau sembrono lagi. Pukulannya itu benar-benar dilandasi dengan seluruh tenaga dalamnya yang dirasyat. Akan tetapi untuk yang kesekian kalinya Ku Jing San telah salah perhitungan pula. Lawannya kali ini ternyata memiliki watak, sifat dan kesaktian yang tidak lumrah manusia. Gadis sayu yang kelihatan lemah gemulai itu ternyata sama sekali tidak mempunyai rasa belas kasihan dan kebajikan. Bagaikan iblis wanita yang has darah gadis sayu itu juga mengayunkan tangan kanannya, dan belasan emgi, senjata rahasia, berbentuk bintang segera menebar menyongsong kedatangan Ku Jing San. Begitu banyaknya senjata rahasia itu tersebar dari telapak tangannya, seolah-olah gadis sayu itu hendak membunuh seekor gajah hanya dengan sekali timpuk. Wajah Ku Jing San menjadi pucat pasi. Pemuda itu merasa ajalnya telah sampai. Tak mungkin ia dapat menghindari semua senjata rahasia yang tertuju ke arah bagian-bagian tubuhnya yang mematikan itu. Seluruh kejadian, sejak Song Li Chu mendapat musibah sampai dengan Ku Jing San terancam jiwanya, berlangsung dalam waktu yang singkat, sehingga orang-orang yang berada di dalam ruang makan itu hampir sama sekali belum menyadari apa yang telah terjadi. Baru sesaat kemudian semuanya sadar bahwa telah terjadi keributan yang bisa mengancam jiwa mereka. Otomatis semuanya bubar dan lari menghindar. Ternyata Liu Wan dan KW Etek Hun yang berjalan mendahului rombongan itu juga terlambat mengetahui kejadian yang menimpas Song Li Chu dan Ku Jing San tersebut. Mereka berdua baru sadar ketika keadaan Ku Jing San sudah diambang maut. Demikianlah, di dalam situasi yang amat mendesak dan berbahaya bagi keselamatan Ku Jing San itu, tiada lain yang bisa dilakukan oleh KW Etek Hun dan Liu Wan selain berusaha menolong dengan ilmunya yang paling tinggi. Hampir berbareng keduanya bergerak. Liu Wan berbalik sambil merendahkan badannya. Dari bawah pinggangnya pemuda itu menggerakkan kedua tangannya ke depan, ke arah taburan MG yang meluncur dari tangan gadis Sayu itu. Terdengar suara mendesing tajam dari telapak tangannya itu ketika hembusan angin yang kuat menyamar ke arah taburan MG. Dan pada saat yang bersamaan KW Etek Hun menjejakan kakinya ke lantai. Tubuh pemuda itu melesat seperti kilat ke depan dengan gaya dan gerakan yang sangat aneh serta mentakjubkan. Badan pemuda itu selalu berputar setengah lingkaran setiap menjejakan kakinya ke lantai. Dan hanya dalam dua kali gerakan saja pemuda itu telah mampu menyambar tubuh Kujingsan jauh lebih cepat daripada luncuran M gelawannya. Pada detik itu pula tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras bagaikan petir. Duuuuaar. Belasan senjata rahasia yang meluncur dari tangan gadis itu tadi tampak berhamburan ke lantai terkena pukulan udara kosong yang melesat dari tangan liuan. Akan tetapi secara tak terduga salah sebuah di antaranya mendadak meledak ketika jatuh menimpa lantai. Dan ledakan itu ternyata disertai semburan api kecil berwarna kehijauan. Selakanya semburan api itu persis mengenai tumit Kujingsan yang terseret ketika diselamatkan KWT Kaun. Auluuga sekali lagi Kujingsan mengeluh kesakitan karena semburan api panas itu kebetulan mengenai bagian tulangnya yang nyeri tadi. Kujingsan lolos dari maut berkat pertolongan KWT Kaun dan liuan. Tetapi gadis sayu itu justru tertawa menyakitkan. Hihihi, hebat sekali. Sungguh hebat sekali. Selama keluar dari rumah baru sekarang aku melihat ilmu silat yang bermutu. Dan kalian berdua ternyata memiliki ilmu silat yang berbeda. Yang satu mempunyai Tian Lui Kong Chiang, pukulan petir memelah langit, dari keluarga Yap. Sedangkan yang lain memiliki Banseng Polian Hoan, langkah selaksa bintang berantai, dari keluarga KWE yang tersohor. Nah, coba kalian sebutkan, apa hubungan kalian dengan keluarga-keluarga tokoh persilatan yang kusebutkan tadi? Kalau pada saat itu ada halilintar yang menyambar di dalam ruangan tersebut, mungkin liuan maupun KWT Kaun tidak akan sekaget seperti sekarang. Rasanya benar-benar tak masuk akal, hanya dengan melihat sebuah gerakan saja dari ilmu silat mereka. Gadis sayu yang masih berusia sangat muda itu mampu menebak dengan tepat asal usul ilmu silat liuan maupun KWT Kaun. Nona, sebutkan dulu, kau siapa tanda tanya dengan suara serak liuan bertanya. Benar, Nona, sebutkanlah namamu dan nama perguruanmu KWT Kaun turut menandaskan pertanyaan liuan. Gadis sayu itu tertawa geli, namun kali ini nadanya terasa dingin dan kaku. Suaranya pun terdengar congkak dan ketus ketika memberi jawaban. Kalian mau tahu namaku? Huh, boleh saja. Setiap saat kalian boleh saja mencari aku untuk membuat perhitungan. Dengar, namaku. Mogoat. Aku datang jauh dari utara tembok besar, dari Gurung Gobi. Cukup jelas? Gurung Gobi liuan dan KWT Kaun berdasah sambil berusaha mengingat-ingat tokoh-tokoh persilatan yang bertempat tinggal di Gurung Gobi, yang mungkin mempunyai hubungan dengan gadis di depan mereka itu. Tetapi sampai beberapa saat mereka berdua tetap tak mampu menemukan tokoh yang mereka kenal. Sebaliknya dengan tatapan matanya yang semakin mengancam, gadis hayu yang bernama Mogoat itu mendesak mereka. Ayoh, sekarang lekaslah kalian katakan. Apa hubungan kalian dengan tokoh-tokoh tua yang telah kusebutkan tadi? Liuan dan KWT Kaun saling pandang satu sama lain. Tio Chiuin. Sedangkan Ku Jing San juga masih merasakan kesakitan pada kaki kanannya. Karena tidak bisa mengobati mereka, maka Tio Chiuin memutuskan untuk menantikan saja petunjuk dari KWT Kaun dan Liuan. Dan Tio Chiuin segera memasang telinga ketika gadis yang bernama Mogoat itu bertanya tentang asal usul Liuan dan KWT Kaun. Di dalam hatinya gadis hayu itu juga ingin tahu siapa sebenarnya Liuan yang baru saja dikenalnya itu. Baiklah. Dugaan Nona memang benar. Aku memang mempunyai hubungan perguruan dengan keluarga Yap, karena salah seorang dari anggota keluarga itu adalah guruku. Dan namaku sendiri adalah Liuan. Akhirnya Liuan mengaku juga. Nah, dugaanku benar bukan? Tian Lui Kong Chi yang hanya ada satu di dunia ini, dan ilmu sakti itu hanya dimiliki oleh keluarga Yap di Kota Raja. Melihat kesempurnaan ilmu yang kau keluarkan tadi, aku berani memastikan bahwa kau adalah murid Hang Lui Kun Yap Kiong Li yang terkenal itu. Benar tidak dengan suara tetap kaku Mogoat berkata lantang. Liuan yang biasanya tangkas berbicara itu terdiam. Wajahnya kelihatan kaku menahan geram. Dan dugaanku tentang engkau juga benar, bukan Mogoat mengalihkan ucapannya kepada KWT Kaun. Kau tentu anak murid keluarga KWE yang bertempat tinggal di Pulau Mengtu itu. KWT Kaun berdesah pendek. Hatinya juga merasa geram terhadap gadis itu, tapi seperti halnya Liuan dia juga merasa sulit untuk mengungkapkannya. Gadis itu memang pintar mempermainkan orang. Ya, aku memang putra tunggal pendekar KWT Yong Li, pemilik Pulau Mengtu. Sekejap metu yang bulat indah itu terbelalak. Oh, jadi kau putra pendekar yang disebut orang kesimtai hiap itu? Sungguh tak kusangka sama sekali. Pantaslah kalau Banseng Polian Hoan yang kau keluarkan tadi mampu mengungguli kecepatan senjata rahasiaku. Banseng Polian Hoan memang hebat sekali. Mungkin sejajar dengan Bueng HWT yang milik Bit Boong zaman dahulu. Diam-diam Liuan dan KWT Kaun merasa tergetar juga hatinya. Gadis remaja itu ternyata luas sekali pengetahuannya. Sungguh tak sebanding dengan usianya. Wah, jangan-jangan ilmu silat gadis ini juga hebat pula. Liuan mulai menduga-duga di dalam hati. Sementara itu melihat kedua adik seperguruannya masih menderita akibat perbuatan lawannya, KWT Kaun menjadi penasaran. Nona, kami hanya tertawa secara tidak sengaja. Itu pun aku sudah berusaha mengalah dengan meminta maaf kepadamu. Tetapi mengapa kau tetap saja menganiaya dan mempermainkan adik-adikku? Apakah engkau benar-benar tidak memiliki perasaan? Metu itu tiba-tiba berkilat marah. Apa katamu? Kau anggap aku tak berperasaan? Huh justru kalianlah yang tak memiliki perasaan. Semua orang hon berhati culas dan kejam. Mengapa aku harus berbelas kasihan kepada kalian sekonyong-konyong moguat menjerit? Semua orang terperanjat. Ucapan yang baru saja keluar dari mulut gadis itu seperti melantur, namun juga seperti mengandung arti yang dalam, seolah-olah gadis itu sangat kecewa dan amat membenci bangsa hon. Eh, ucapan Nona sungguh sangat mengherankan sekali. Mengapa Nona menyeret-nyeret bangsa hon dalam pertengkaran kita ini? Mengapa pula Nona mengatakan orang hon itu culas dan kejam? Apa hubungannya liuan bertanya penasaran? Tak terduga kemarahan moguat semakin berkobar. Gadis itu mengembangkan kipasnya di depan dada. Matanya yang indah itu menjadi beringas. Jangan banyak petanya. Pokoknya setiap orang hon yang mengganggu aku takkan ku beri ampun. Harus dibunuh. Termasuk, temanmu yang telah berani menyerangku itu serunya nyaring seraya menuding. Ke arahku jingsan kwe tek hun mendengus melalui hidungnya. Kau takkan bisa membunuhnya. Dia adalah adik. Seperguruanku. Selama aku masih ada di sini, dia takkan bisa kau apa-apakan pemuda gagah itu menggeram. Hihihihi. Kau katakan aku tak bisa membunuhnya? Oh, kau benar-benar buta dan bodoh. Apa kau tak menyadari bahwa sutemu itu sebentar lagi akan mati? Coba kau lihat kakinya yang sakit itu mendadak. Gadis itu tertawa mengejek. Kwe tek hun menoleh. Dipandangnya ku jingsan lekat-lekat. Hatinya merasa was-was juga. Jingsan. Bagaimana kakimu? Tanyanya khawatir. Ku jingsan yang kesakitan itu cepat membuka sepatunya. Tiba-tiba matanya terbeliat. Kaki yang terbungkus sepatu itu ternyata sudah busuk dan berwarna kehijauan. Dan ketika pemuda itu menaikan pipa celananya, warna kehijauan itu ternyata telah merembes ke atas sampai di bawah lututnya. Suheng ku jingsan berteriak gemetar ke arah Kwe tek hun. Bagai berlomba Kwe tek hun dan liuan melesat mendekati ku jingsan keduanya bergegas memeriksa kaki anak muda itu. Kwe tek hun mencoba menekan bekas luka bakar akibat ledakan senjata rahasia tadi. Tapi betapa kagetnya dia ketika daging itu mendadak terlepas dan jatuh tergumpal di atas lantai. Daging di atas tumit itu sekarang. Menganga, namun anehnya tak setetes pun darah keluar. Kwe tek hun meloncat mundur dengan muka pucat. Liuan menatap pendekar muda itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebagai seorang tabib yang mengerti ilmu pengobatan ia tahu bahwa kaki itu tak bisa dipertahankan lagi. Saudara Kwe. Potong saja kaki itu sebelum racunnya naik ke atas. Cepat liuan berseru tegang. Apa aaa? Kakiku dipotong ku jingsan menjerit hampir pingsan. Saudara liu. Apa maksudmu Kwe tek hun menegaskan pula dengan suara menggeletar. Daging itu sudah mati dan busuk. Tak mungkin bisa dihidupkan lagi walau dengan obat dewa sekalipun. Satu-satunya jalan hanya dibuang. Sebelum menjalar ke bagian lain liuan menerangkan. O-o-o-u ku jingsan berdesah ketakutan. Wajahnya menjadi putih pucat seperti tak berdarah. Saudara Kwe, cepat. Lakukan apa yang? Dikatakan liu tuaku. Dia seorang tabib yang tak mungkin berdusa dalam ketegangannya Tio Chiu yang ikut berteriak. Hihihihi. Mengapa kalian semua menjadi cemas? Biarkan saja dia mati. Racun api itu memang tidak ada obat pemunahnya. Sekali kena tak mungkin bisa hidup lagi mogoat tertawa puas. Melihat pertunjukan kekejaman yang sangat mengerikan itu para tamu yang masih tersisa di tempat tersebut segera bubar menyelamatkan diri. Ruang makan itu lantas menjadi sepi. Iblis keji. Kau memang bukan manusia. Akhirnya Kwe etekhun memekik, lalu mencabut pedang yang terselip di pinggangnya dan menampas kaki ku jingsan, persis pada lututnya. Darah segar mengucur deras dari kaki yang terpotong itu. Dan pukulan batin tersebut benar-benar tak dapat dipikul oleh ku jingsan. Pemuda itu terkapar di lantai tak sadarkan diri. Liwan yang kemudian bergerak menolongnya. Pemuda yang mahir ilmu pengobatan itu segera memungut bungkusan obatnya. Paha ku jingsan cepat diikatnya erat-erat, kemudian lukanya yang menganga lebar itu ditaburinya dengan obat sampai rata. Setelah itu semuanya dibalut dengan kain bersih, sehingga sebentar kemudian kaki yang buntung tersebut telah terbungkus dengan rapi. Melihat sutenya telah dirawat Liwan, Kwe etekhun segera kembali menghadapi Mogoat. Wajah pemuda gagah itu tampak suram. Bagaimanapun sabarnya pemuda itu, namun usia Kwe etekhun tetap masih muda. Darahnya masih mudah bergejolak pula seperti halnya pemuda lain. Apalagi tindakan sewenang-wenang itu menimpa adik seperguruannya sendiri. Maka tidaklah mengherankan bila akhirnya pemuda itu tak bisa menahan dirinya lagi. Terdengar suara berkerotokan ketika Kwe etekhun mengerahkan tenaga saktinya. Matanya tampak mencorong seperti macu harimau di dalam kegelapan. Nona, sebetulnya aku tidak suka berkelahi dengan wanita. Tetapi perlakuanmu yang amat kejam itu dan tak berperi kemanusiaan itu membuat aku terpaksa menghadapimu. Lagi-lagi Mogoat tertawa dingin. Nada suaranya semakin terasa mengerikan, seperti suara hantu cantik di malam sunyi. Kau mau melawanku? Baiklah. Tapi jangan menyesal bila nasibmu sama seperti kawanmu itu. Hihihi, majulah. Kwe etekhun mencabut kembali pedangnya. Pemuda itu tidak ingin bernasib malang seperti halnya Kujingsan dan Song Lichu, terjungkal pada gebrakan pertama. Apalagi gadis cantik itu sekarang membawa kipas bajanya yang aneh. Lihat pedang Kwe etekhun tiba-tiba berseru dan menyerang. Mula-mula pedang Kwe etekhun menghunjam ke bawah, menuju ke perut Mogoat. Tapi sebelum ujung pedang itu menyentuh sasaran, Kwe etekhun mengangkatnya ke atas seperti layaknya orang mencongkel sebuah benda dengan ujung pedang. Terdengar suara mengaung takala ujung pedang yang tipis itu bergetar dengan hebat. Mogoat terkesiap. Walaupun serangan yang sesungguhnya belum datang, namun getaran ujung. Pedang yang menggiriskan itu seperti memberi bisikan padanya agar berhati-hati. Oleh karena itu sama sekali ia tak berusaha menangkis atau menyentuh ujung pedang-pedang tersebut. Gadis itu memilih jalan yang lebih aman, yaitu menghindar sambil balas menyerang. Dengan gesit Mogoat menggeliatkan tubuhnya ke kanan, sehingga pinggangnya yang kecil pipih itu seolah-olah terlipat mau patah. Dan gerakannya yang indah itu segera diikuti dengan meluncurnya ujung kaki kirinya ke atas, ke dagu. Kwe etekhun. Untuk sesaat Kwe etekhun mengagumi kecerdikan lawan yang tak mau mementur ujung pedangnya, sehingga jebakan yang telah dia persiapkan menjadi batal untuk dilakukan. Bahkan sekarang dagunya balik diserang dengan ujung sepatu lawan. Kwe etekhun menarik tubuhnya ke belakang sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Sambil mengelak pemuda itu bermaksud menabas kaki Mogoat. Kali ini Kwe etekhun benar-benar mengerahkan kelincahan dan kecepatan geraknya agar mampu memotong kaki gadis itu, sehingga dendam kujingsan dapat terbalas. Tapi keinginan itu memang sulit terlaksana. Jangankan memotong kaki lawan, menyentuh kainnya pun ternyata tak bisa. Gerakan Kwe etekhun yang dilandasi tenaga dalam sepenuhnya itu memang cepat bukan main, namun ternyata gerakan Mogoat jauh lebih cepat lagi. Hanya dengan jalan melemparkan badannya ke belakang, gadis sayu itu sudah bisa meloloskan diri dari tabasan pedang Kwe etekhun. Meskipun demikian beberapa gebrakan tadi sudah cukup bagi mereka untuk menjajaki ilmu masing-masing. Ternyata mereka sama-sama memiliki kegesitan dan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Banseng Polian Hoan dari keluarga Kwe yang sangat dikagumi orang itu ternyata sekarang bisa dilayani dengan baik oleh Mogoat. Ginkang gadis itu benar-benar hebat tiada terkira. Dan pertarungan selanjutnya lebih tepat disebut pertandingan ilmu meringankan tubuh daripada bertempur mengadu ilmu silat. Mereka berdua bagaikan sepasang burung walet yang berlaga di udara. Tubuh mereka berkelebatan ke sana kemari, di antara meja dan kursi. Kadang-kadang terdengar suara nyaring apabila kedua senjata mereka beradu satu sama lain. Tra-a-a-a-ang. Tra-a-a-a-ang. Tying. Tak terasa peluh dingin membasahi punggung tangan liuan. Pertarungan itu sungguh dasyat dan menegangkan. Masing-masing ternyata memiliki model ilmu silat yang sulit dicari tandingannya. Mogoat yang cantik itu mempunyai ilmu silat yang aneh dan mengerikan. Sepintas lalu gaya dan gerakannya seperti campur aduk antara beberapa ilmu silat yang dimainkan bersama-sama. Namun apabila diperhatikan benar-benar, maka akan tampak betapa dalamnya arti dari setiap gerakan yang kelihatan seperti campur aduk itu. Begitu dalam dan rumit sehingga menyimpan kekuatan yang dasyat tiada terkira. Apalagi semuanya itu didukung oleh Lwekeng dan Ginkang gadis itu yang sukar diukur pula tingginya. Akan tetapi Kweetekhun sendiri juga memiliki ilmu yang hebat pula. Sebagai ahli waris Gah Simtai Hiap, pendekar patah hati yang tersohor memiliki beberapa macam ilmu kesaktian tinggi, seperti Pek In Ginkang, ilmu meringankan tubuh awan putih, Kim Hang Kun Hoat, pukulan burung merak, Paihut Sintang, tenaga sakti menyembah Buddha, dan Banseng Polian Hoan, langkah selaksa bintang berantai, maka tak mengherankan bila pemuda gagah itu juga tumbuh seperti ayahnya. Di dalam usianya yang masih amat muda, kesaktian Kweetekhun benar-benar sulit dicari tandingannya. Namun di kota Heng Chiu ini ternyata Kweetekhun mendapatkan lawan yang setimpal. Mogoat, seorang gadis remaja, yang usianya jauh lebih muda daripada Kweetekhun, ternyata mampu menandinginya. Malahan kalau dikaji benar-benar, gadis cantik itu justru memiliki beberapa kelebihan yang bisa membahayakan jiwa Kweetekhun. Apalagi gadis itu tampaknya belum mengeluarkan seluruh ilmu simpanannya. Sebagai seorang yang juga memiliki ilmu silat tinggi, Liuan segera bisa membaca irama pertempuran mereka. Setelah pertempuran berlangsung lebih dari lima puluhan jurus, terlihat permainan pedang Kweetekhun mulai tampak kesulitan menghadapi kelincahan kipas Mogoat. Meskipun permainan pedang Kweetekhun tersebut bukan merupakan ilmu andalan keluarga Kwee, tapi untuk memainkannya pemuda itu sudah menopangnya dengan Paihut Sinkang dan Peking Ginkang, sehingga kekuatan dan kecepatannya benar-benar telah menjadi berlipat ganda. Akan tetapi kehebatan ilmu pedang itu masih tetap saja di bawah bayang-bayang ilmu kipas Mogoat yang cepat dan kuat. Tampaknya Luakang dan Ginkang gadis cantik itu memang lebih tinggi daripada Kweetekhun. Kenyataan itu benar-benar mengecutkan hati Liuan. Pemuda sakti yang mahir bermacam-macam ilmu itu merasa bahwa kepandainya tak lebih baik daripada Kweetekhun. Walaupun dia memiliki Tian Lui Kong Chiang yang ampuh, rasanya juga sulit mengalahkan Mogoat. Gadis cantik itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, sehingga Peking Ginkang keluarga Kwee yang sangat disegani orang itu tak berdaya dibuatnya. Tian Lui Kong Chiang memang dasyat. Tapi ilmu itu membutuhkan pengorahan Luakang yang berat pula. Kalau lawan dengan Ginkangnya yang tinggi bisa selalu menghindari pukulannya, akhirnya ia sendiri yang akan kehabisan tenaga. Bukan main Liuan berdesah kagum. Sebaliknya pertempuran tingkat tinggi itu semakin membuka matah Tio Chiuin. Ternyata apa yang didapat dari gurunya selama titik ini belumlah apa-apa bila dibandingkan dengan mereka. Jangankan harus mengikuti jurus-jurus yang mereka keluarkan, melihat gerakan-gerakan mereka yang cepat bagai kilat itu saja sudah membuat pening kepalanya. Namun kenyataan itu justru menggugah semangatnya. Ia harus bisa seperti mereka. Ia harus lebih tekun mempelajari ilmu silat Imbiang Kau, karena gurunya pernah bercerita bahwa aliran Imbiang Kau juga memiliki sebuah ilmu yang amat dasyat, yang disebut ilmu silat kulit doma. Siapa tahu dirinya bisa mempelajarinya kelak? Tera-a-a-a-ang. Tiba-tiba Tio Chiuin dikejutkan oleh suara benturan senjata yang amat nyering. Ketika gadis Sayu itu memandang kearna pertempuran, dilihatnya Kwe, Tekhun dan Mogoat telah berhenti bertempur. Mereka tampak berdiri berhadapan dalam jarak lima langkah. Sementara Liwan yang berdiri menonton tadi telah berada di dekat Tekhun. Mogoat berdiri tegak sambil menghibas-ngibaskan kipasnya di depan dada. Bibirnya yang merah tipis itu tersenyum mengejek. Sedangkan Kwe, Tekhun tampak berdiri lesu memandangi pedang yang terlepas jatuh dari tangannya. Kau memang hebat, Nona. Rasanya aku harus belajar 10 tahun lagi untuk bisa menandingimu. Baiklah, kami mengalah kali ini. Tapi suatu saat aku akan mencarimu untuk membuat perhitungan lagi, akhirnya pemuda itu menggeram perlahan. Tak terduga gadis cantik itu mencibirkan bibirnya. Wah, enak benar. Begitu kalah langsung pergi sambil mengancam akan membalas dendam. Mana ada peraturan begitu ujarnya lantang. Kwe, Tekhun tersentak kaget. Maksud Nona? Krek. Gadis cantik itu menutup kipasnya dengan tiba-tiba. Matanya yang mencorong dingin itu menatap ganas. Tinggalkan dulu kepalamu. Baru kau boleh pergi meninggalkan tempat ini bentaknya keras. Kurang ajar Kwe, Tekhun menggeram dengan wajah pucat pasi. Kau sungguh keterlaluan sekali, Nona. Apakah kau benar-benar ingin membunuh kami semua? Li Wan berseru penasaran. Tentu saja. Kalian telah berani mengusik ketenanganku. Dan tadi sudah ku katakan, orang-orang Hon yang berani mengganggu aku akan ku bunuh. Baik. Kalau begitu silakan kau buktikan niatmu itu. Li Wan menjadi marah juga akhirnya. Saudara Liu. Biarkan aku yang membuktikan ucapannya itu. Tiba-tiba Kwe, Tekhun berteriak, lalu menyerang lebih dulu ke arah Mogaat. Gadis cantik itu tertawa mengejek. Majulah sekalian semuanya, agar aku bisa menghemat waktu serunya seraya mengelap ke samping. Iblis Li Wan mengumpat keras. Pemuda itu lalu merangkapkan kedua tangannya di depan dada. Berbareng dengan kedua kakinya yang ditarik merenggang, kedua belah telapak tangan yang terbuka itu mendorong ke depan dengan kekuatan penuh. Muus. Terdengar suara desir angin meluncur dari kedua telapak tangan tersebut. Mogaat ingin mencoba kekuatan Tianlui Kong Chiang Li Wan. Sambil merendahkan badannya, gadis itu mengibaskan kipasnya ke depan. Dua aar-aar. Terdengar sebuah letupan yang amat keras. Gadis cantik itu terdorong mundur satu langkah, sementara dua lembar daun kipasnya di bagian tengah tampak melengkung. Sebaliknya tubuh Li Wan sendiri kelihatan bergoyang-goyang, meskipun kedua kakinya tetap kokoh menghunjam lantai. Pemuda itu merasakan betapa kuatnya sambaran kipas lawannya tadi. Bagus, kalian berdua telah maju berbareng. Kali ini aku pun tidak akan segan-segan lagi mengeluarkan ilmuku. Nah, lihatlah sekonyong-konyong mogoat berseru nyaring. Li Wan bersiap kembali dengan pukulan Tianlui Kong Chiangnya. Bahkan pemuda itu telah siap untuk mengurung lawannya dengan ilmu silat andalan perguruannya, Tak Hong Sin Kun, pukulan angin puyuh. Sedangkan Kwe Tek Hun tampak merapatkan ujung-ujung jari tangannya di depan wajahnya, seolah-olah ingin membentuk dua buah paruh burung merah dengan jari-jarinya itu. Tapi metu mereka tiba-tiba terbeliat. Tubuh lawannya yang ramping indah itu, mendadak pecah menjadi dua bagian, dan masing-masing bagian lalu tumbuh menjadi tubuh mogoat yang utuh, sehingga di dalam arna tersebut ada dua mogoat yang siap bertarung dengan mereka. Gila! Tidak mungkin, Kwe Tek Hun berdesis ragu. Awas, saudara Kwe, gadis ini pandai ilmu sihir Li Wan yang juga menjadi bingung itu memperingatkan temannya. Hihihihi! Ayolah, keluarkan seluruh kepandayanmu sepasang mogoat kembar itu menantang. Saudara Kwe, mari kita hadapi dia bersama-sama. Mari! Karena tak tahu mana mogoat yang asli dan mana mogoat yang palsu, maka Li Wan dan Kwe Tek Hun menyerang saja semuanya. Li Wan segera mengeluarkan pukulan angin puyuhnya. Bergantian kedua telapak tangannya menghantam tubuh mogoat yang berdiri di depannya. Angin kencang terasa bersiutan dari telapak tangannya, melanda tubuh gadis itu. Dan dalam waktu yang bersamaan Kwe Tek Hun juga menerjang pula tubuh mogoat yang lain. Pemuda gagah itu menyerang dengan jurus Kim Hong Pao Goat, Burung Merak Memeluk Bulan, salah satu jurus Kim Hong Kun Hoat andalan keluarga Kwe. Gerakannya sangat indah, namun amat berbahaya dan mematikan. Memang sebenarnya lah bahwa ilmu silat keluarga Kwe sangat hebat. Kalau tadi Kwe Tek Hun dikalahkan, hal itu bukan karena kepandainya yang rendah, tapi disebabkan karena pemuda tersebut telah terlanjur mempergunakan pedangnya. Padahal bukan itulah yang menjadi inti kepandainya. Namun karena pedangnya terlanjur dikalahkan, sebagai seorang ksatria pemuda itu mengakui kekalahannya. Kini tanpa pedang di tangannya Kwe Tek Hun justru menjadi lebih berbahaya malah. Dengan ilmu andalan keluarganya itu Kwe Tek Hun benar-benar seperti seekor harimau ganas yang tumbuh sayapnya. Demikianlah dalam waktu yang bersamaan Mogoat diserang dengan dua macam ilmu silat tinggi yang jarang tampak di dunia persilatan. Meskipun demikian gadis yang kini berubah menjadi dua orang itu sama sekali tak menunjukkan perasaan takut. Kedua tubuh kembarnya itu masing-masing cepat mengelak dengan ginkangnya yang amat tinggi. Bahkan beberapa saat kemudian tubuh kembar itu ganti menyerang dengan gesitnya. Masing-masing dari tubuh kembar itu berkelebatan mengurung Li Wan dan Kwe Tek Hun. Memang mentakjubkan, masing-masing seperti memiliki nyawa sendiri-sendiri. Maka terjadilah sebuah pertempuran seru, aneh, dan membingungkan. Seru, karena ilmu-ilmu yang mereka keluarkan adalah ilmu yang jarang ada duanya di dunia persilatan. Tapi aneh dan membingungkan karena salah seorang di antaranya cuma bentuk semuh atau bentuk tipuan yang sebenarnya tidak ada. Hanya karena kehebatan ilmu sihir mogoat saja hal itu bisa terjadi. Yang benar-benar repot adalah Li Wan. Tanpa disadarinya pemuda itu berkelahi melawan bentuk mogoat yang palsu. Maka ilmu silatnya yang dasyat dan menggiriskan itu menjadi percuma saja. Dia seperti bertempur dengan sebuah bayangan yang bisa dilihat, tapi tak dapat disentuhnya. Tian Lui Hong. Ciyangnya yang meledak-ledak seperti halilintar itu tidak bisa menghancurkan tubuh lawannya. Paling-paling tubuh lawannya itu seperti bergoyang-goyang mau hilang bila terkena pukulannya. Sementara itu KW Etek Hun yang kebetulan berhadapan dengan mogoat asli, benar-benar harus mengerahkan segala kemampuannya. Lawannya yang masih amat muda itu ternyata menyimpan ilmu yang luar biasa tingginya. Ilmu silat keluarganya yang selama ini tak pernah memperoleh lawan, sekarang benar-benar ketemu batunya. Penaga sakti Paihut Sinkang dan ilmu meringankan tubuh Pek Ingin Kang, yang selama ini ditakuti orang, sama sekali tak berdaya mengungguli tenaga dalam dan kelincahan lawannya. Dalam segala hal gadis cantik itu ternyata berada di atasnya. Hanya langkah ajaib Banseng Polian Hoan saja yang akhirnya masih bisa menolong KW Etek Hun dari kewancuran. Dalam keadaan terpojok, langkah ajaib itu ternyata masih mampu menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi dengan demikian akhir dari pertempuran itu sudah bisa diduga. Cepat atau lambat KW Etek Hun maupun Li Wan mesti mengakui keunggulan lawannya. Dan hal itu berarti saat kematian mereka telah tiba mogoat yang kejam dan amat benci kepada orang Hoan itu tentu akan membunuh mereka. Walaupun tidak dapat mengikuti irama pertempuran tersebut, namun Tio Chiuin dapat juga merasakan kesulitan kawan-kawannya. Tapi karena kepandayan sendiri masih terlampau rendah, maka tak mungkin bisa menolong mereka. Matahari belum terlampau tinggi. Sinarnya yang hangat masih menerobos lobang jendela, menebarkan kehangatan di udara pagi yang dingin itu. Tio Chiuin memang tidak merasa kedinginan karena pertempuran itu justru membuatnya gerah dan cemas. Lain halnya dengan Tio Chiuin, yang pada saat itu sedang duduk merenung sendirian di rumah tabib di tepi laut itu. Walau di depan perapian, gadis itu masih kedinginan. Matahari memang bersinar terang di tepi laut itu. Tapi karena angin laut berhembus sangat kencang, maka panasnya seolah-olah selalu terguncang pergi terbawa angin. Bahkan hembusan angin yang amat kuat itu justru melemparkan butiran-butiran air ke daratan. Dinginnya bukan alang kepalang. Tio Chiuin melipat kakinya yang dingin di depan perapian. Gadis centil yang biasanya selalu bersikap lincah itu kini hanya merenung diam tak bergerak. Matanya yang berbulu lentik itu menatap kosong ke dalam api, seakan-akan lidah api yang menjilat-jilat ke atas itu amat mengasyikannya. Tio Chiuin memang sedang melamun. Berbagai peristiwa menegangkan yang dialaminya sejak dia meninggalkan rumah berkelebat satu persatu di depan matanya. Semenjak gurunya memerintahkan di Adan. Kakaknya ke kota Heng Chiu untuk mencari pemuda bertato naga di badannya, hingga peristiwa menegangkan yang terjadi di dalam rumah makan itu tadi malam. Semula Tio Chiuin memang tidak menyukai tugas itu. Tugas yang dianggapnya terlalu mengada-ada dan kurang masuk akal. Tugas yang diberikan atas dasar ramalan-ramalan yang belum tentu benar. Tapi kejadian demi kejadian yang secara tak sengaja dilihatnya, membuat Tio Chiuin berbalik pikiran. Sekarang gadis itu berubah menjadi ingin tahu, apa sebenarnya yang ada di balik cerita tentang pemuda bertato naga itu? Mengapa kelihatannya setiap orang mempunyai kepentingan dengan pemuda bertato naga tersebut? Bahkan sekarang di dekat Tio Chiuin sendiri ada seorang pemuda yang juga memiliki tato naga di dadanya. Mungkinkah pemuda ini yang dimaksudkan oleh gurunya itu? Tak terasa Tio Chiuin melirik ke pintu kamar yang ada di belakangnya. Di dalam kamar itu Aliong beristirahat. Sejak meminum obat penyembah luka dalam, pemuda itu langsung tertidur dengan nyenyaknya. Tio Chiuin menarik napas panjang. Matanya kembali terhunjam ke dalam perapian. Kejadian yang mendebarkan hatinya semalam kembali di pelupuk matanya. Kejadian yang sangat membekas di dalam hatinya, yang membuka mati batinnya akan sifat-sifat manusia. Keculasan, keserakahan, kekejaman, dan tipu daya demi kepentingan pribadi. Tadi malam, ketika mereka memasuki perairan teluk kecil itu, Suhyat Hang meminta kepada Tio Chiuin untuk meminggirkan sampannya. Berbeda dengan pantai di sekitarnya, pantai di teluk kecil tersebut memiliki hamparan pasir yang ladai, sehingga Tio Chiuin mudah membawanya ke daratan. Rumah bekas tabib kerajaan itu didirikan di atas tiang-tiang yang cukup tinggi dari tanah. Mungkin dimaksudkan untuk menghindari air pasang atau binatang-binatang melata yang banyak berada di tempat itu. Setiap pintu keluar dipasangi tangga ke bawah. Sementara di kanan-kiri bangunan tersebut ditanami pohon-pohon besar untuk melindungi rumah. Itu dari angin laut dan terik matahari. Rumah itu tidak begitu besar. Mungkin hanya terdiri dari tiga atau empat kamar saja. Dan dinding bagian belakang rumah itu menempel pada tebing curam yang memagari ceruk sempit tersebut. Sungguh sebuah rumah yang aneh dan antik. Rupanya Tong Kiateng belum tidur mungkin dia masih bekerja di kamar obatnya. Atau mungkin dia sedang membaca di kamar tidurnya. Kita jangan sampai mengagetkannya. Suhiyat Hang berkata pelan ketika melihat jenialah rumah itu terbuka lebar. Sinar lampu dari dalam ruang panggung itu menyorot keluar. Lalu, apa yang harus kulakukan, Paman? Apakah aku harus naik dan mengetuk pintunya? Tio Chiuin bertanya. Ya, tapi lebih baik kita pergi ke sana bersama-sama. Coba, kau tolong pemuda ini agar bisa berjalan ke rumah itu. Suhiyat Hang yang masih lemah itu meminta kepada Tio Chiuin. Tio Chiuin lalu memapah Aliong turun dari sampan, kemudian membantunya berjalan melewati hamparan pasir di tepian pantai tersebut. Suhiyat Hang sambil mendekap dadanya yang sakit melangkah di belakang mereka. Hi, Paman, lihatlah. Di sana ada perahu tiba-tiba Tio Chiuin yang secara tak sengaja memandang ke laut berdasah perlahan. Tangannya menuding ke sebuah perahu yang ditambat di antara bongkalan batu karang besar di luar pantai. Haaah? Nanti dulu, Nona. Jangan-jangan itu perahu orang-orang Hun tadi. Awas! Mari kita mencari tempat persembunyian yang aman. Bagaimana dengan sampan kita? Biarkan saja. Takkan kelihatan dari rumah itu. Kalaupun diketemukan oleh orang-orang itu, paling-paling juga dikira kepunyaan tongkiateng. Ayoh, cepat! Aliong sama sekali tak berkata apa-apa ketika dibawa bersembunyi di semak-semak yang tumbuh di pinggiran tebing ceruk itu. Pemuda yang masih tampak kesakitan itu menurut saja ketika dituntun Tio Chiuin kebalik perdu. Beberapa saat lamanya mereka menunggu di tempat itu. Tapi tak seorang pun tampak keluar atau terdengar suaranya. Rumah itu kelihatan sepi-sepi saja, Suhiyat Hang menjadi curiga. Benarkah yang datang itu rombongan orang-orang Hun? Kalau benar mereka, apa maksud mereka datang ke rumah tongkiateng ini? Mengapa rumah itu tampak tenang-tenang saja? Apakah mereka sudah saling mengenal? Nona akhirnya Suhiyat Hang tak tahan lagi menunggu lebih lama. Mari kita mendekat ke rumah itu. Kita bergeser perlahan-lahan melalui semak-semak ini, lalu kita mendekam di bawah kolong rumah. Beranikah kau? Tio Chiuin tersenyum. Seharusnya aku yang bertanya kepada Paman. Dengan keadaan Paman dan Aliong ini, apakah bisa merangkak sampai ke sana Aliong? Bagaimana? Kau tinggal di sini atau ikut kami ke rumah itu? Suhiyat Hang bertanya. Kepada Aliong. Pemuda itu menengadah kepalanya. Meskipun pucat namun pandangannya kelihatan tegar dan bersemangat. Aku ikut jawab pemuda itu tegas. Baiklah. Tapi kita harus berhati-hati benar. Langkah kita tidak boleh mengeluarkan suara sama sekali. Sekali kita ketahuan oleh orang-orang Hun itu, matilah kita. Bagaimana, Nona? Tio Chiuin mengangguk. Bagaimanapun juga gadis cantik itu sudah membulatkan tekadnya untuk menyelidiki masalah pemuda bertato naga ini. Apalagi dia juga sudah bersedia untuk memberi pertolongan kepada Suhiyat Hang dan Aliong. Tidak enak rasanya membiarkan mereka menempuh bahaya sendirian. Mereka lalu merangkak perlahan-lahan mendekati rumah panggung itu. Suhiyat Hang paling depan, Aliong di tengah, dan Tio Chiuin di belakang sendiri. Semakin dekat dengan rumah itu perasaan mereka menjadi semakin tegang. Apalagi lapat-lapat mereka mulai mendengar suara percakapan orang di dalam rumah itu. 20 langkah dari bangunan rumah itu Suhiyat Hang berhenti. Perwira kerajaan itu teringat akan kebiasaan pimpinan orang Hun yang bersembunyi di dalam gelap. Ditelitinya lebih dulu tempat di sekeliling rumah tersebut, kalau-kalau ada orang di sana. Setelah yakin tak ada bahaya yang mengancam mereka, Suhiyat Hang baru merangkak lagi. Suara percakapan itu semakin jelas terdengar. Apalagi ketika mereka telah sampai di bawah kolong rumah tersebut. Mereka mencari tempat yang terlindung di antara bebatuan yang berserakan di bawah bangunan itu. Nah, sudah habis waktu yang kita berikan kepada tabib tua itu. Bawa dia ke sini tiba-tiba terdengar suara menggeledek di dalam rumah itu. Baik, Koan Suwe. Prajurit, bawa orang tua itu kemari. Hampir saja Suhiyat Hang berseru kaget. Untunglah telapak tangannya cepat membungkam mulutnya sendiri. Tentu saja Tio Xiaowin menjadi terheran-heran melihat ulahnya. Gadis itu mendekatkan mulutnya ke telinga Suhiyat Hang. Ada apa, Paman? Mengapa kau tampak kaget sekali? Apakah Paman mengenal suara itu? Suhiyat Hang mengangguk. Namun ia menaruh jari telunjuknya di depan bibirnya. Terdengar suara langkah kaki dari bagian depan ke bagian belakang di atas lantai papan rumah itu. Terdengar suara ribut sebentar. Kemudian terdengar suara langkah lagi, namun kali ini terdiri dari dua orang, di mana yang seorang langkahnya terdengar lemah dan agak diseret. Inilah dia, Koan Suwe. Bagus. Nah, Pong Kiateng, waktu berpikir yang kami berikan telah habis. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kau sudah mau berterus terang kepadaku? Maaf, Koan Suwe, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu di mana anak-anak itu sekarang. Bangsat. Kau menang keras kepala. Apakah kau sudah tak ingin hidup lagi? Goan Suwe, apalagi yang harus kukatakan kepadamu. Aku sudah mengatakan semuanya. Memang akulah yang menyelamatkan anak-anak itu dari kobaran yang mengamuk di istana pangeran Liuyangkun. Dan aku pula lah yang membawa mereka keluar dari kota raja. Tapi luka-lukaku ketika aku menerobos kobaran api itu selalu mengganggu perjalananku. Aku tak tahan lagi, sehingga di tengah jalan aku terpaksa menitipkan mereka pada seseorang. Celakanya, karena saat itu aku dalam keadaan sakit dan kalut pikiran, maka aku telah lupa kepada siapa aku telah menitipkan anak-anak itu. Bohong. Kau memang keras kepala. Kau tak mau berterus terang kepadaku. Kau tentu telah menyembunyikan mereka di suatu tempat. HMMH. Aku tidak membohong, Ko An Suwe. Selama 15 tahun ini aku juga sia-sia mencari jejak anak-anak itu. Bagaikan orang gila aku mencari mereka kemana-mana. Seluruh negeri ini hampir telah kujelajahi semuanya, tapi aku tetap tidak menemukan mereka. Aku sudah berputus asa. Aku merasa berdosa kepada pangeran Liuyangkun. Itulah sebabnya aku mengasingkan diri di tempat ini. Huh, kau memang benar-benar keras kepala, Kia Teng. Rupanya kau memang sudah tidak menyayangi jiwamu lagi. Baiklah, tanpa bantuanmu pun aku tentu dapat menemukan anak-anak itu. Masih banyak jalan untuk menemukan mereka, walaupun untuk itu akan jatuh korban jiwa. Aku tidak peduli. Jangankan cuma ribuan jiwa, kalau aku harus membantai setiap anak yang seusia mereka pun akan aku laksanakan juga. Ucapan Auyang Go An Suwe itu benar-benar mengejutkan Tong Kiateng. Bahkan juga mengagetkan Suhiyat Hang yang bersembunyi di kolong rumah itu sungguh keji sekali hati Jenderal Auyang yang telah diselimuti dendam itu. Tak terasa Suhiyat Hang menoleh ke belakang, mencari Tio Xiaowin dan Auyang. Tapi yang tampak cuma Xiaowin saja. Auyang tidak berada di tempatnya. Tentu saja keduanya semakin kaget. Tio Xiaowin menjadi cemas sekali. Hampir saja mulutnya berteriak memanggil. Untung tidak jadi, karena tiba-tiba saja pemuda itu muncul dari celah-celah besar di sampingnya. Batu besar ini dapat bergeser. Ada lubang di bawahnya. Aku tadi menemukannya secara tak sengaja. Nona, marilah kita bersembunyi di sini. Di dalam ada ruangan yang lebar. Pemuda itu memberi keterangan dengan kalimat pendek-pendek seperti orang yang terengah-engah. Luka bahwa mereka sedang bersembunyi. Hei, siapa di luar? Beng Chi Yang Kun tangkap orang yang bersembunyi di luar itu sekonyong-konyong Go An Suwe yang ada di dalam rumah itu berseru keras sekali. Muka Suhiyat Hang menjadi pucat seperti kapur. Kehadiran mereka bertiga telah diketahui orang itu. Satu-satunya jalan hanya menyelamatkan anak-anak muda itu. Nona, cepatlah kau ikut taliong masuk ke dalam lubang itu. Biarlah kutemui mereka sendirian. Cepat Suhiyat Hang cepat berbisik di telinga Tio Xiaowin. Paman sendiri bagaimana Tio Xiaowin ragu-ragu. Jangan khawatir aku kenal mereka. Cepat. Bersamaan dengan melompatnya Tio Xiaowin ke dalam lubang batu, yang kemudian menutup perlahan-lahan, beberapa orang para jurid kerajaan tampak berloncatan keluar dari dalam rumah panggung tersebut. Seorang perwira setengah bayar cepat mendekati persembunyian Suhiyat Hang. Empat orang para jurid mengikuti di belakangnya. Selamat bertemu, Beng Chiang Kun tanda selu Suhiyat Hang menyapa perwira itu dengan ramah. Kau. Ah, Su Chiang Kun rupanya. Bagaimana kau bisa sampai berada di tempat ini? Di mana Lim Chiang Kun orang yang disebut Beng Chiang Kun tersebut berseru kaget. Suaranya bernada curiga dan berkesan menyelidik. Sama sekali tidak terasa ramah atau gembira. Beng Chiang Kun, siapa dia mengapa tidak segera kau bawa ke dalam? Su Chiang Kun, mari kita masuk. Aoyang Goanswe memanggilmu Beng Chiang Kun berkata pelan. Suhiyat Hang tak berani menolak. Beng Chiang Kun yang bernama Beng Chun itu memiliki kepandayan yang tinggi, karena dia adalah tangan kanan Aoyang. Goanswe. Perlahan-lahan, dengan menahan rasa sakit Suhiyat Hang menaiki tangga rumah. Apakah kau sakit? Su Chiang Kun Beng Chun bertanya keheranan. Ya, nanti ku ceritakan semuanya. Begitu memasuki ruangan Suhiyat Hang terperanjat. Tong Kiya Teng, sahabatnya itu, benar-benar mengenaskan sekali keadaannya. Tubuh yang kurus itu tidak mengenakan baju sama sekali. Wajahnya, kulit punggungnya, lengannya, semuanya terdapat bekas luka siksaan. Tong Kiya Teng, kau kenapa? Siapakah yang telah menyiksamu? Ah, Suhiyat Hang, kau Tong Kiya Teng menyapa lemah. Suhiyat Hang cepat melangkah maju, namun dengan cepat tahu yang Goanswe yang bertubuh tinggi besar dan berusia lima puluhan tahun itu menghadangnya. Sama sekali tidak ada kesan ramah atau bersahabat dari jenderal yang menjadi atasannya itu. Bahkan jenderal itu seperti memusuhinya, suatu hal yang benar-benar tidak dipahami oleh Suhiyat Hang. Bahkan Suhiyat Hang menjadi kaget ketika pimpinannya itu membentak marah. Suhiyat Hang, di mana Lim Kokliang dan yang lain-lainnya? Mengapa engkau tiba-tiba berada di tempat yang terasing ini? Apakah kau memetam matai aku? Suhiyat Hang menjadi gugup. Meskipun dia telah mencium sesuatu yang tidak beres pada pimpinannya itu, tapi ia juga belum bisa mengetahuinya dengan pasti. Dan terus terang hatinya juga tidak berani menduga-duga atau berpasangka yang bukan-bukan terhadap atasannya itu. Dia memang menjadi kaget ketika mendengar niat jenderal itu untuk membasmi semua anak keturunan pangeran Liu Yangkun, tetapi karena ia tidak memahami apa sebenarnya yang terselip dibalik maksud dan tujuan AU Yang Goan Suwe itu, ia tidak berani menanyakannya. Goan Suwe. Tugas Yang Goan Suwe berikan kepada kami itu ternyata penuh aral dan rintangan. Tek seorang pun di antara kami yang mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Bahkan mereka telah menjadi korban. Semuanya telah lewas di tangan para pengacau yang tidak menyetujui diadakannya perlombaan mengangkat arca itu. Tinggal aku seorang yang masih hidup. Lim Kok Liang, Ong Chi Kin, Kua Sing, Gui Chiang Kun, semuanya telah gugur di tangan gerombolan saku bangsa Hun. Suhiyat Hong melapor seolah-olah tidak memiliki prasangka apa-apa terhadap pimpinannya. Namun AU Yang Goan Suwe seperti tidak mengacuhkan laporan Suhiyat Hong. Bahkan jenderal itu juga seperti tidak mempedulikan kematian-kematian anak buahnya. Persetan dengan kematian teman-temanmu. Aku tidak peduli. Sekarang katakan terus terang kepadaku. Mengapa kau sampai di tempat ini? Bukankah kau kutugaskan di kota Heng Chiu? Lekas jawab jenderal itu menggeram keras. Goan Suwe, aku sungguh tidak mengerti apa yang Goan Suwe maksudkan. Tanda petik. Bohong. Kau tidak perlu bersandiwara lagi di depanku. Kau tentu sudah tahu, atau setidak-tidaknya telah bercuriga kepadaku, sehingga kau tidak pergi melaksanakan perintahku, tapi selalu menguntit dan memata-matai semua kegiatanku. Benar tidak? Ya. Selamat menikmati. Terima kasih.